Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama senior bergantung mau ya lor kali ini saya belum bisa berangkat anting karena kondisi di jajah sendiri lagi musim bangu can lor petirnya juga gede-gede jadi takut aja lah kalau berangkat anting gak apa-apa besok-besok kalau cuaca cerah bisa berangkat anting oke kali ini saya mau sekedar berbagi pengalaman ya pengalaman yang mungkin teman-teman juga alami mereka pakai kamera gopro, gogan atau yang lain-lain kita sudah capek-capek bolang, hunting bikin video dari si panjang, dari si pendek tapi kok setelah kita buka memori yang ada di kamera ini setelah kita buka, kita pindahin ke android tapi file-nya gak ke pacar lor dan mungkin mungkin kalau diputar pun cuma ada suara gak ada gambar kita mau edit ternyata file ini tidak didukung tidak bisa menginform video ini elemen ini tidak didukung mungkin seperti itu carinya cukup gampang dan mudah lor untuk membuka file yang kita rekam dari kamera ke android silahkan teman-teman semua masuk ke playstore teman-teman tinggal ketik converter video ini ini seperti ini silahkan teman-teman pilih masuk ke hati dan ini semua gratis lor maaf ini sinyalnya susah banget dan sebelumnya saya sudah install sudah install silahkan bagi teman-teman yang belum install teman-teman bisa install ini saya install seperti ini dan ini gratis oke untuk membuka file yang gak bisa dibaca atau gak bisa di edit videonya teman-teman tinggal pencet saja video converter terus kita pilih file terus kita pilih video mana yang akan kita copy atau kita buka filenya agar kita bisa edit di aplikasi creator editor saya sudah copy semua dan apabila teman-teman videonya belum dibuka silahkan teman-teman pilih video mana yang gak bisa dibuka atau gak bisa di edit kalian tinggal pencet ini pencet terus akan keluar kayak gini kita pencet down kita pencet convert kita pencet start now kalau file ini belum dibuka dia otomatis akan berjalan dari 1 sampai 100% kalau sudah 100% otomatis file teman-teman file teman-teman akan masuk di album android android teman-teman seperti ini dan setelah dibuka pakai converter teman-teman bisa buka terus dicoba edit seperti tulur itulah solusi untuk membuka file yang gak bisa dibuka mp4 yang gak bisa di edit dan setelah kita convert akhirnya kita bisa edit oke mungkin seperti itu aja mudah-mudahan bermanfaat terima kasih dan bagi yang belum dukung saya minta dukungnya dengan cara di klik tombol subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih